Kisah si bangau putih, jilip 33. Pada saat itu, terdengar suara orang di luar kuil. Kau yakin bahwa dia masuk ke dalam kuil ini demikian terdengar suara seorang wanita? Benar, suci, kakak seperguruan. Sudah ku tanya-tanyakan, dia berada di dalam kuil tua ini, terdengar jawaban seorang anak-anak. Hei, jembel busuk, keluarlah hengka suara anak-anak itu berteriak. Wah, itu adalah suara anak yang teucu gigit pergelangan tangannya, suhu, kata Yohon kepada gurunya, akan tetapi dia sama sekali tidak merasa takut. Hem, mau apa dia datang? Dan dengan siapa sinhang mengangkat cawanya dan minum air teh yang masih panas? Mereka, guru dan murid itu, selalu membawa perabot masak dalam buntalan pakaian mereka, juga mangkok, cawan dan sumpit. Entahlah, suhu. Mungkin dia minta digigit sebelah lengannya yang lain, kata Yohon gemas. Gurunya mengerutkan alisnya, dan Yohon lalu bangkit berdiri. Suhu, biarlah teucu menghadapi mereka. Tunggu, Yohon. Jangan engkau membuat urusan menjadi semakin parah. Mari kita keluar bersama, kita lihat apa yang mereka kehendaki. Sinhang bangkit, dan bersama muridnya dia keluar dari ruangan samping itu, menuju ke depan di mana dia melihat seorang anak laki-laki berusia kurang lebih 13 tahun bersama seorang gadis yang bertubuh ramping padat. Gadis itu berusia kurang lebih 19 tahun, pakaiannya ringkas seperti pakaian seorang ahli silat. Rambutnya yang hitam digelung ke atas dan dihias oleh bunga emas. Pakaian berwarna hijau muda yang berpotongan ringkas itu membuat tubuhnya nampak menggairahkan. Akan tetapi melihat sepintas saja mudah diduga bahwa dia seorang gadis yang gagah. Wajahnya manis dengan dadu runcing, mulut kecil dan sepasang metal yang jeli dan tajam. Seorang gadis yang gagah dan cantik. Dengan hati yang merasa agak tidak enak karena dia harus menghadapi seorang gadis cantik yang agaknya sedang marah. Sin Hang menghampiri mereka. Begitu melihat Yohan, anak itu yang kini lengannya dibalut, berseru, itulah dia, suci. Itulah jembal busuk itu. Gadis itu hanya sebentar saja memandang kepada Yohan. Diam-diam ia mendongkol sekali mengingat betapa tiga orang murid Ngero Heng Buk'an dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang pakaiannya tambal-tambalan dan compang camping, yang usianya dua-tiga tahun lebih muda dari sutenya ini. Memalukan sekali, pikirnya. Dia lalu memandang kepada Sin Hang, memperhatikan pemuda itu. Seorang pemuda yang usianya kurang lebih 24 tahun, berpakaian serba putih, bersih, tapi juga ada tambalannya. Wajah pemuda itu biasa saja, tidak terlalu menarik, juga tidak buruk, namun sinar matanya lembut dan mulutnya tersenyum ramah membayangkan kehalusan watak. Sin Hang mendahului gadis itu, mengangkat dua tangan ke depan dada untuk memberi hormat. Perbuatannya ini diturut oleh muridnya sehingga gadis itu kembali terheran melihat betapa kedua orang jembal itu bersikap demikian sopan. Maafkan kami, Nona. Apakah Jui, kalian berdua, datang untuk mencari kami? Sin Hang bertanya dengan sikap yang halus dan sopan. Gadis itu memandang bingung. Kalau yang menggigit dan menjambak para murid kecil perguruan ayahnya hanya seorang bocah berusia kurang lebih 9 tahun, tentu saja ia tidak bisa turun tangan menghajarnya. Bagaimana mungkin ia harus menyerang seorang bocah? Dia adalah BHS Yang Chun, puteri dari ketua atau kausu, guru silat, perguruan silat Ngero Heng Buko An. Bahkan kini dialah yang setiap hari membimbing dan mengajar para murid perguruan silat itu mewakili ayahnya. Memalukan sekali kalau ia harus berkelahi melawan seorang anak kecil berusia 9 tahun. Dia lalu mengalihkan pandang matanya dan memperhatikan Sin Hang tanpa membalas penghormatan pemuda itu. Aku mencari bocah bengal ini. Apamukah dia? Ia melirik kepada Yuhon yang menahan dirinya untuk diam saja sebab ia takut kepada gurunya. Akan tetapi ia membalas pandang macu gadis itu dengan berani dan sikapnya tenang sekali. Ia merasa tidak bersalah, maka sedikit pun tidak merasa takut. Dia ini adalah muridku, Nona. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu, harap Nona suka memaafkan anak yang masih kecil ini. Mendengar bahwa pemuda itu adalah guru dari anak nakal itu, legalah rasa hati Siang Chun. Setidaknya ia akan dapat berurusan dengan gurunya, bukan dengan bocah itu. Bagus katanya. Engkau adalah gurunya maka harus engkau pula yang bertanggung jawab atas kejahatannya. Biarpun dia masih kecil, akan tetapi dia jahat sekali. Lihat apa yang telah dilakukannya terhadap suteku ini. Dia ini suteku, akan tetapi akulah yang memimbing mereka, maka aku dapat juga disebut guru mereka. Ketiga orang suteku ini telah luka-luka karena perbuatan muridmu yang jahat ini. Lihat pergelangan tangan suteku yang ini digigit sampai terluka parah dan banyak darah terbuang. Sinhang menahan senyumnya. Gadis itu lincah dan galak, menunjukkan sikap yang mengandung kegagahan biarpun ada keangkuhan membayanginya. Sekali lagi maaf. Muridku telah bercerita kepadaku tentang perkelahian antara dia dan tiga orang anak-anak yang usianya lebih tua darinya. Menurut dia, dia telah dihina dan dikeroyok oleh tiga orang anak itu, maka dia membela diri. Dia telah menendang anjing peliharaan dan kesayangan kami gadis itu memotong. Sudah sepatutnya jika dia dihajar atas perbuatannya itu. Dan kalau ia melawan secara gagah dan benar, kami pun tidak akan ribut lagi. Kalau ketiga orang suteku kalah oleh ilmu silatnya, aku hanya akan menegur murid-murid ini. Akan tetapi muridmu ini jahat, menggunakan kecurangan, menggigit dan mencakar. Sin Hang kini tersenyum. Muridku ini sudah mengakui kesalahannya menendang anak anjing itu karena kaget ketika diserbu oleh anjing itu, akan tetapi ketiga orang anak itu mengeroyoknya. Muridku ini tidak pandai silat, mana mungkin menggunakan ilmu silat untuk membela diri. Ia hanya bisa menggigit, mencakar, hanya untuk mengelah dirinya yang dipukuli tiga orang anak. Harap Nona suka memaafkan kami dan menyudahi saja urusan antara anak-anak kecil ini. Lihat, muridku juga sudah babak belur. Tentu dia lebih banyak menerima pukulan daripada para sutemu, dan dia lebih banyak menderita kesakitan. Diam-diam Sin Hang merasa bangga melihat kenyataan betapa muridnya itu, biarpun lebih banyak menerima hantaman, tapi tetap tenang dan tabah, tidak seperti anak yang lengannya dibalut itu, kelihatan cengeng. Tidak bisa siang cun membantah. Jika tidak ada gurunya, aku hanya akan menegur bocah bengal ini. Namun setelah ada gurunya yang bertanggung jawab, maka engkau sebagai gurunya harus berani menghadapi akibat perbuatan muridmu dan bertanggung jawab sepenuhnya. Sin Hang mengerutkan alisnya. Gadis ini terlalu mendesak dan mau menang sendiri saja, pikirnya. Akan tetapi dia masih tersenyum. Lalu apa yang harus ku lakukan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan muridku, Nona? Tentu saja aku suka bertanggung jawab. Para suteku atau juga murid-muridku berkelahi dengan muridmu yang menggunakan kecurangan. Kini, kita sama-sama guru atau pelatih masing-masing harus menentukan siapa di antara kita yang lebih unggul. Aku tantang kamu untuk mengadu ilmu silat secara adil dan jujur, tidak menggunakan kecurangan. Setelah berkata demikian, Xiang Chun sudah mengambil sikap memasang kuda-kuda ilmu silat perguruan ayahnya. Ayahnya adalah seorang ahli ilmu silat Ngero Heng Kun, dan ilmu silat tangan kosong ini memiliki banyak sekali perkembangan sehingga dapat dipergunakan untuk memainkan senjata apapun juga. Sesuai namanya, Ngero Heng Kun, silat lima unsur, memiliki lima macam sifat yang paling berlawanan dan juga saling membantu. Ayah Xiang Chun yang bernama Bhe Gun E adalah seorang pendekar yang menguasai ilmu-ilmu silat Syao Lin Pai dan Bu Tong Pai. Penggabungan kedua aliran inilah yang menciptakan Ngero Heng Kun seperti yang dimilikinya sekarang, yang berbeda dengan Ngero Heng Kun dari Syao Lin Pai maupun Bu Tong Pai, akan tetapi yang mengandung bagian-bagian terindah dan terlihai dari keduanya. Ketika memasang kuda-kuda ilmu silat Ngero Heng Kun, Syao Lin Pai berdiri dengan kedua kaki terpentang, yang kiri di depan, yang kanan di belakang, ditekuk agak menyerong. Tubuhnya tegak, kedua lengannya melingkar di depan dada, membentuk tanda in yang karena in yang merupakan inti dari Ngero Heng. Sikapnya gagah dan kuda-kuda itu amat indah, membuat Sin Hang kagum dan tertarik. Tentu saja sama sekali dia tidak berniat untuk berkelahi apalagi bermusuhan dengan gadis itu atau siapa saja hanya karena perkelahian anak-anak maka dia pun tidak mau melayani gadis itu. Nona, maafkanlah kami. Aku tidak ingin berkelahi dan biarlah sebelum berkelahi aku mengaku kalah padamu. Mendengar ini, diam-diam Yohon merasa penasaran sekali. Dia menganggap gurunya orang yang amat gagah perkasa, sakti dan tak mengenal akut. Akan tetapi mengapa gurunya menerima saja sikap gadis ini yang demikian angkuh dan memandang rendah? Dia tidak berani menegur gurunya, akan tetapi anak yang banyak akalnya ini mengambil keputusan untuk menambah minyak pada api yang membakar dada gadis itu agar gadis itu benar-benar dapat bertanding melawan gurunya. Bibi yang baik, dia berkata sambil melangkah maju mendekati siang cun. Aku bukan bibimu bentak gadis itu, semakin marah karena ia merasa tidak pantas seorang anak berusia 9 atau 10 tahun menyebut ia bibi, padahal ia baru berusia 19 tahun. Yohon yang memang sengaja, segera melanjutkan. Ah, Enci yang baik, harap jangan melanjutkan sikap Enci menantang suhuku. Tidak tahukah Enci bahwa suhu bersikap mengalah kepadamu? Kalau suhu menanggapi dan menyambut tantanganmu, dalam beberapa jurus saja Enci tentu akan kalah. Yohon Sinhang berseru, alisnya berkerut. Ia terkejut mendengar ucapan muridnya itu yang demikian menyombongkan diri. Yohon membungkam dan melangkah mundur, tetapi sudah cukup baginya. Akalnya itu berhasil, karena wajah Siang Chun menjadi merah padam dan gadis itu sudah menjadi marah sekali. Bagus, kalian adalah orang-orang sombong. Nah, sambutlah seranganku, hendak aku lihat apakah benar dalam beberapa jurus yang kau mampu mengalahkan aku. Berkata demikian, tanpa memberi kesempatan kepada Sinhang untuk membantah lagi, Siang Chun sudah menyerang dengan cepatnya. Serangannya itu cepat bertubi-tubi datangnya, dan setiap tamparan, tonjokan atau tendangan mendatangkan angin yang kuat, tanda bahwa gadis ini memiliki kekuatan Sinhang yang sudah lumayan hebatnya. Plak-plak. Wu-u-u-ut. Plak-u-u-ut-u-ut. Lima kali berturut-turut Siang Chun mengirim serangan yang cukup dasyat. Sinhang yang didesak itu hanya main mundur, menangkis atau mengelak. Ketika menangkis, dia menyimpan tenaganya karena tidak ingin mencelakai gadis itu. Akan tetapi dia kagum ketika mendapat kenyataan bahwa kekhawatirannya itu tidak beralasan karena gadis itu ternyata memiliki Sinhang yang kuat. Dan setiap serangan yang dilakukan gadis itu pun dasyat, cepat dan amat kuat sehingga dalam gebrakan pertama saja taulah Sinhang bahwa gadis ini bukan seorang ahli silat sembarangan saja, melainkan seorang yang telah mewarisi ilmu silat tingkat tinggi. Di lain pihak, Siang Chun juga terkejut bukan main. Tadinya dia memandang rendah pemuda berpakaian putih itu. Muridnya hanya pandai mencakar dan menggigit, tentu gurunya juga hanya mempunyai ilmu silat pasaran saja. Tetapi, sungguh mengherankan sekali betapa serangkaian serangannya yang termasuk jurus-jurus cukup ampuh dapat dihindarkan pemuda itu dengan tangkisan dan elakan yang cukup lincah. Dan biarpun ia tidak merasakan adanya tenaga yang kuat ketika pemuda itu menangkis, namun pemuda itu pun tidak nampak terhuyung atau terdorong mundur. Ia menjadi amat penasaran. Sekarang BHS Yang Chun mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan serangkaian jurus-jurus simpanan dari Ngo Heng Kun untuk merobohkan atau mengalahkan lawannya. Sinhang semakin kagum. Kiranya gadis ini memang lihai sekali. Ilmu silatnya itu hebat, selain cepat dan kuat, juga memiliki gaya yang indah dan daya serang yang berbahaya. Terpaksa dia mulai menggunakan singkangnya jika dia tidak ingin celaka atau benar-benar roboh di tangan gadis ini. Kini Sinhang mulai memainkan ilmu silat gabungan antara Pak Mo Sinh Kun, silat sakti delapan dewa, yang dipelajarinya dari seorang di antara tiga orang gulunya di istana gulun pasir, yaitu Tiong Khi Iihwasyu. Dia tidak memainkan Pak Mo Sinh Kun, karena ilmu ini terlalu hebat untuk dipakai main-main, dan hanya dia pergunakan kalau terpaksa sekali menghadapi lawan yang amat tangguh. Begitu dia mainkan gabungan kedua ilmu silat sakti ini dan mengerahkan singkangnya, beberapa kali Sinh Kun mengeluarkan seruan kaget. Barulah ia tahu bahwa pemuda berpakaian putih ini benar-benar lihai sekali dan ia pun kini merasa betapa pemuda itu sejak tadi banyak mengalah dan jarang membalas serangannya, bahkan main mundur saja. Padahal, setiap kali beradu lengan, ia merasa lengannya kesemutan dan seperti hampir lumpuh disebabkan getaran hebat yang terkandung dalam lengan pemuda itu. Mulailah ia merasa kagum, heran dan menduga-duga siapa adanya pemuda yang amat lihai ini. Sementara itu, melihat betapa gulunya selalu menangkis, mengelak, dan selalu main mundur, diam-diam Johan merasa khawatir juga. Yakin akan kelihayaan suhunya. Akan tetapi agaknya suhunya tidak mau bersungguh-sungguh melawan gadis ini dan hal inilah yang membuatnya khawatir. Ada pun anak laki-laki yang dibalut lengannya, yang tadi digigitnya, kelihatan gembira sekali. Anak itu lalu mendekati Johan dan berkata dengan nada suara sombong. Gurumu itu sebentar lagi tentu akan dipukul roboh oleh suci. Johan mengerutkan alisnya dan memandang marah kepada bekas lawan itu. Belum tentu. Suhuku bukan orang yang mudah dikalahkan. Hem, kita lihat saja. Suciku adalah puteri dari suhu, ketua dari Goheng Bukaan yang telah terkenal di seluruh dunia. Suciku gagah perkasa dan tak pernah terkalahkan seperti seekor naga betina. Diam-diam Johan mendengkol. Mana ada manusia dibandingkan naga? Bohong dan membuang saja, akan tetapi karena marah dia pun tidak mau kalah. Apa anehnya naga betina? Suhuku sama dengan naga emas. Mendengar Johan menyebut Kim Lyong, naga emas, tiba-tiba anak itu terbelalak dan wajahnya berubah kaget dan agak pucat. Dia, dia, dari Kim Lyong. Tentu saja Johan tidak mengerti apa yang dimaksudkan anak itu, akan tetapi karena sudah terlanjur membuang, dia pun mengangguk. Tentu saja dia adalah Kim Lyong. Kau kira siapa? Sungguh mengherankan sekali. Mendengar ini, anak itu lalu lari menghampiri suci-nya yang sedang bertanding dan dia pun berteriak, suci, awas. Dia itu dari Kim Lyong Pang. Mendengar ini, Xiang Chun juga nampak terkejut dan ia pun cepat mencabut sepasang pedang yang semenjak tadi tergantung di punggungnya. Darah ini memang tadi ingin mengadu ilmu dengan Xin Hong, akan tetapi hal itu terdorong oleh rasa penasaran saja. Ia tidak ingin bermusuhan pula, maka tidak pernah menggunakan senjata. Akan tetapi kini, begitu mendengar disebutnya Kim Lyong Pang, ia menjadi marah dan kaget, lalu seketika mencabut sepasang pedangnya dan membentak. Keparat, kiranya engkau jah nam dari Kim Lyong Pang. Dan tanpa memberi kesempatan kepada Xin Hong untuk membantah, Xiang Chun kini sudah memutar sepasang pedangnya dan menyerang dengan hebat. Gadis ini memang mempunyai keahlian memainkan sepasang pedang. Ilmu pedangnya masih merupakan perkembangan dari Ngo Heng Kun. Dengan bantuan ayahnya yang ahli, gadis ini telah berhasil menciptakan ilmu pedangnya sendiri yang diberi nama Ngo Heng Kiam Hoat. Ilmu pedang lima unsur, yang hebat. Xin Hong terkejut sekali. Dia hendak menyangkal bahwa dia dari Kim Lyong Pang, karena memang ia sama sekali tidak tahu menahu tentang Kim Lyong Pang. Akan tetapi melihat permainan sepasang pedang yang indah dan ampuh itu, dia pun tertarik. Seperti para pendekar pada umumnya, ilmu silat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Xin Hong. Ilmu silat merupakan kesukaannya, olahraganya, kesenianya, bahkan pelindung dirinya. Maka, tiap kali mendapat kesempatan bertemu tanding, hal ini merupakan suatu kegembiraan tersendiri. Apalagi kalau melihat ilmu silat lawan yang indah dan ampuh, tentu timbul keinginan hatinya untuk menguji ilmu itu, atau juga untuk menguji kepandayan sendiri, apakah akan mampu melawan orang yang memiliki ilmu yang indah dan ampuh itu. Karena itu, begitu melihat gadis itu memainkan sepasang pedangnya, timbul keinginan hati Xin Hong untuk menguji ilmu itu dan dia pun segera memainkan tekko Xin Kun. Terjadilah perkelahian yang amat indah ditonton, akan tetapi juga menegangkan karena nampaknya amat berbahaya bagi Xin Hong. Dua gulungan sinar pedang menyambar-nyambar dengan dasyatnya, dibarengi suara berdesing. Tubuh Xin Hong lenyap, berubah menjadi bayangan yang berkelebatan di antara dua gulungan sinar pedang. Xin Hong memainkan tekko Xin Kun dengan cekatan sekali. Kedua lengan ditelusuri tenaga Xin Kang yang amat hebat, yaitu Xin Kang gabungan yang diterimanya dari ketiga orang gurunya, manusia-manusia sakti di Istana Gulun Pasir. Dengan tangan dan lengan telanjang, pemuda ini sekarang berani menangkis pedang atau senjata apapun tanpa takut kalau kulit lengannya lecet. Kedua tangan itu kadang-kadang membentuk moncong atau paruh burung bangau putih, lengan menjadi leher yang panjang dan paruh itu dapat mematuk-matuk berupa totokan-totokan pada jalan darah di tubuh lawan, bahkan lengan yang menjadi leher itu juga dapat menangkis dan membelit senjata, mencoba merampasnya. Kadang-kadang kedua lengan itu menjadi seperti sepasang sayap burung dan gerakan tubuh pemuda itu indah bukan main. Kadang-kadang, kedua kakinya membuat langkah yang lebar, kadang-kadang pula geseran kakinya halus dan pendek-pendek, dan ada kalanya tubuhnya itu meloncat tinggi seperti bangau terbang, dan dalam keadaan tubuh melayang ini keempat buah kaki dan tangannya dapat melakukan serangan yang amat dahsyat dari atas. Akan tetapi, seperti juga tadi, Sin Hang yang hanya ingin menguji ilmu pedang gadis itu tidak bertindak sungguh-sungguh dalam serangannya, lebih banyak membelah diri saja. Jika dia menghendaki, mengingat bahwa tingkat ilmu kepandainya masih jauh di atas yang cun, tentu dalam waktu yang tidak terlalu lama dia akan dapat merobohkan gadis itu, atau setidaknya merampas sepasang pedangnya. Namun, dia tidak mau melakukan hal itu, karena kalau dia berbuat demikian, tentu akan semakin besar kemarahan dan dendam gadis itu kepadanya dan permusuhan antara mereka tentu akan menjadi-jadi. Dia kini dapat menduga bahwa selain marah karena para sutenya tadi dijambak dan digigit Tio Hon, juga dalam urusan antara dia dan gadis ini timbul suatu kesalahpahaman mengenai Kim Lyong Pang yang belum dikenalnya. Sementara itu, BHS Yang Chun kini benar-benar terkejut. Bukan hanya karena seruan sutenya yang mengatakan bahwa pemuda berpakaian putih ini dari Kim Lyong Pang, akan tetapi kenyataan bahwa betapa dengan kedua tangan kosong, pemuda itu mampu menghindarkan semua serangannya. Dan hebatnya, pemuda itu berani menangkis dua pedangnya dengan tangan dan lengan begitu saja tanpa terluka atau lecet sedikitpun. Tak disangkanya bahwa lawan ini demikian lihainya dan ia pun mulai merasa khawatir. Jika lawannya ini dari Kim Lyong Pang, maka ia tak mungkin bisa keluar dari perkelahian itu dalam keadaan hidup. Tinggal dua pilihan, yaitu membunuh atau terbunuh. Maka ia pun semakin nekat memutar pedangnya dengan cepat dan mengeluarkan jurus-jurus yang paling ampuh. Melihat kenekatan gadis itu, Sin Hang merasa semakin khawatir. Perkelahian ini harus dihentikan secepatnya, pikirnya. Maka, ketika pedang kanan dari gadis itu menyambar dari atas ke bawah, dia menggeser kaki mundur dan ketika pedang itu lewat, tangan kanannya menyambar bagaikan paruh bangau putih, dan tahu-tahu dua jari tangannya ditekuk, yaitu telunjuk dan jari tengah, dan dua jari itu telah menjepit pedang itu. BHS Yang Cun sekuat tenaga menarik pedangnya, namun sia-sia. Pedang itu seperti terjepit catuk baja yang amat kuat. Sudahlah, Nona. Hentikan pertandingan ini dan mari kita bicara. Tutup mulutmu. Aku tidak takut mati dan aku tidak sedih berunding dengan orang-orang Kim Lyong Pang. Gadis itu menarik-narik lagi tanpa hasil. Nona, aku bukan orang Kim Lyong Pang. Tak perlu berbohong. Siang Cun merasa gemas sekali karena pedangnya dijepit dua jari dan ia tidak mampu menarik kembali, merasa terhina dan dipermainkan. Hampir tidak masuk di akal kalau pedangnya dapat dijepit dua buah jari lawan tanpa ia mampu melepaskannya kembali. Ia dianggap anak kecil yang tidak berdanya saja. Sambil membentak, kini pedang di tangan kirinya membuat gerakan memutar dan membacok ke arah kepala Sin Hong. Terang, gadis itu terkejut karena pedang kirinya tertangkis oleh pedang kanannya sendiri, yang terbawa oleh dua buah jari tangan yang membetotnya. Beberapa kali pedang kirinya coba membacok, selalu ditangkis oleh pedangnya sendiri. Ia demikian jengkel dan malu sehingga mukanya merah dan matanya panas. Hampir ia menangis. Tiba-tiba terdengar lagi suara anak yang dibalut lengannya itu berseru, suhu, dia orang Kim Leong Pang. Dan pria yang baru datang itu, yang bukan lain adalah B.H.E. Gun Ek, melihat betapa puterinya dipermainkan oleh seorang pemuda yang amat lihai. Melihat betapa dengan sepasang pedang di tangan siang cun masih dapat dipermainkan, tahulah dia bahwa pemuda itu memiliki ilmu kepandayan tinggi. Orang Kim Leong Pang banyak lagak serunya dan dia pun meloncat ke dekat dua orang yang sedang tarik-menarik pedang itu, dan dengan kedua tangan didorongkan, B.H.E. Kau Su, guru silat B.H.E., menyerang Sin Hong. Sin Hong mendengar suara angin pukulan itu dan terkejut sekali. Itulah pukulan yang mengandung tenaga sakti amat kuat dan amat berbahaya. Terpaksa dia lalu mendorong sehingga tubuh siang cun terhuyung ke belakang, dan dia pun cepat-cepat menyambut dorongan kedua tangan lawan baru itu dengan kedua tangannya sendiri. Namun karena dia tidak bermaksud untuk mencari musuh, maka dia tidak mau menyambut dengan perlawanan keras, melainkan menyambut dan mengatur tenaganya untuk menyedot dan melumpuhkan tenaga dorongan lawan. Wuuut! Plak! Ah! B.H.E. Gun E. terkejut bukan main sehingga mengeluarkan seruan sambil melompat jauh ke samping ketika dia merasa betapa kedua telapak tangannya bertemu dengan dua telapak tangan lawan yang lembut, dan merasa betapa tenaga singkangnya bagaikan amblas masuk atau bertemu dengan benda yang lembut. Dia merasa khawatir kalau sekali pukul dia mencelakai lawan yang belum dikenalnya siapa, walaupun tadi anak itu mengatakan dia dari Kim Leong Pang, dan untuk menarik kembali pukulannya sudah tak mungkin, maka jalan satu-satunya adalah melompat jauh ke samping sehingga hal ini akan mengurangi daya pukulannya. Namun, alangkah terkejut dan herannya ketika dia melihat pemuda itu tidak apa-apa, bergeming sedikit pun tidak, masih berdiri tegak bahkan tersenyum kepadanya. Dia pun tahu bahwa pemuda itu memang liai, maka dia lalu menghampiri. Orang muda dari Kim Leong Pang, katakan dulu siapa namamu sebelum kita bertanding mati-matian di tempat ini tandangnya. Sin Hang memandang penuh perhatian. Seorang laki-laki yang gagah, berusia sekitar 45 tahun, tubuhnya sedang namun kokoh kuat membayangkan adanya tenaga besar. Pakainya sederhana saja, seperti umumnya pakaian seorang guru silat yang ringkas. Di pinggangnya nampak sebuah sabuk rantai dari baja sehingga Sin Hang dapat menduga bahwa Tentu orang ini ahli pula memainkan rantai baja yang dipakai sebagai sabuk itu sebagai sebuah senjata yang ampuh. Ia lalu menjurah dengan hormat. Harap Paman suka memaafkan saya. Sesungguhnya, saya sama sekali bukan orang Kim Leong Pang, bahkan nama perkumpulan itu pun baru sekali ini saya dengar. Saya adalah seorang perantau yang kebetulan saja hari ini tiba di sini dan memilih kuil petua ini sebagai tempat tinggal sementara. Melihat sikap sopan pemuda itu dan mendengar kata-katanya, B.H.E. Gun E. menjadi haran. Dia pun menoleh kepada putrinya. Benarkah dia seorang dari Kim Leong Pang tanyanya? Ayah, aku pun hanya mendengar dari cengki jawab gadis itu sambil menoleh kepada setenya yang lengannya dibalut. Kini B.H.E. Gun E. memandang muridnya itu dengan sikap kering. Cengki, bagaimana engkau berani mengatakan bahwa dia ini orang Kim Leong Pang? Anak itu nampak ketakutan berhadapan dengan B.H.E. Kau Su yang memang terkenal galak terhadap para muridnya dan mengharuskan para muridnya memegang peraturan dan tidak melanggar. Dia lalu menjatuhkan dirinya berlutut dan menjawab pertanyaan gurunya. T.H.U. T.H.U. hanya mendengar keterangan muridnya itu. Sekarang Sin Hang yang menjadi terkejut. Yohan, keterangan apakah yang telah kau berikan tanyanya kering? T.H.U. tidak memberi keterangan bahwa Su Hu adalah orang Kim Leong Pang. Yohan membantah sambil memandang kepada cengki dengan mata melotot marah. Tadi dia mengatakan bahwa sucinya adalah naga betina, dan karena tak mau kalah T.H.U. lalu mengatakan bahwa Su Hu tak akan kalah karena Su Hu adalah Kim Leong, naga emas. T.H.U. tidak tahu mengapa mereka lalu menganggap Su Hu orang dari Kim Leong Pang. T.H.U. mendengar ini, Sin Hang dan B.H.E. Gun E. saling pandang. Guru silat itu mengangguk-angguk, menarik napas panjang dan bertanya kepada putrinya. T.H.U. T.H.U. sudah mendengar sendiri, semua ini hanya kesalahpahaman saja karena mulut anak-anak. T.H.U. lalu kenapa engkau menyerangnya mati-matian? T.H.U. begini, ayah. T.H.U. mula-mula, aku melihat cengki dan dua orang sutenya pulang dalam keadaan luka-luka. T.H.U. ada yang kepalanya benjol-benjol karena dibentur-benturkan tanah, dan cengki sendiri pergelangan tangannya luka karena digigit sehingga harus diobati dan dibalut untuk menghentikan darah yang banyak keluar. T.H.U. dan menurut cerita mereka, mereka baru berkelahi dengan seorang anak jahat yang menjambak dan menggigit. T.H.U. segera bersama cengki mencari anak itu dan ternyata dia berada di sini dan anak itu adalah murid orang ini. T.H.U. kami berdebat, berselisih dan berkelahi. T.H.U. mengerutkan alisnya. T.H.U. hanya karena perkelahian anak-anak lalu engkau memelah sampai berkelahi dengan orang? T.H.U. bukanlah itu keterlaluan namanya? T.H.U. menjadi marah melihat para sute itu, apalagi cengki yang luka tergigit. T.H.U. kalau mereka berkelahi biasa saja dan kalah pandai, aku pun tidak ambil peduli. T.H.U. akan tetapi digigit. T.H.U. melangkah maju dan memberi hormat. T.H.U. maaf, paman, sesungguhnya urusan ini kecil saja dan harap dihabiskan saja. T.H.U. murid saya ini sudah minta maaf dan menyadari kesalahannya, juga saya minta maaf untuk dia. T.H.U. kami hanya dua orang perantau yang tidak ingin bermusuhan dengan siapapun, karena itu, sekali lagi, harap urusan kecil ini dihabiskan sampai di sini. T.H.U. tadi sudah melihat betapa pemuda berpakaian putih ini mempunyai ilmu kepandayan yang amat hebat. T.H.U. dengan tangan kosong ia mampu menghadapi sepasang pedang putrinya, bahkan dia juga melihat betapa kedua pedang itu tidak berdaya sama sekali, yang sebatang dijepit dua buah jari dan dipakai menangkisi pedang yang lain. T.H.U. bukan itu saja. Dia sendiri tadi menyerang dengan pukulan tenaga sakti, tetapi secara aneh dan mengejutkan dapat disambut oleh pemuda itu sebab tenaga pukulannya bagai mengenai benda lunak yang membuat pukulan itu kehilangan kekuatannya. T.H.U. mendengar semua keterangan itu, dia pun cepat membalas penghormatan S.H.U. orang muda yang gagah, harap jangan terlalu merendahkan diri. T.H.U. sepatutnya, kami dari Ngo Heng Bukan yang harus meminta maaf. T.H.U. sikap murid-murid kecil kami, juga putri kami tadi terhadap engkau dan muridmu sungguh tidak patut. T.H.U. maafkanlah, orang muda, dan tentu saja dengan senang hati kami menghabiskan urusan kecil itu sampai di sini saja. T.H.U. bahkan, perkenankan kami mengundang jiwi untuk berkunjung ke rumah kami agar perkenalan ini dapat dipererat. T.H.U. juga putri kami ini, B.H.S. Yang Cun, dan semua murid Ngo Heng Bukan mengundang jiwi untuk makan bersama di tempat kami. T.H.U. merasa rikuh sekali. T.H.U. memang menghargai sikap guru silat itu, akan tetapi tentu saja dia merasa malu untuk hadir sebagai tamu, untuk dijamu makan, mengingat bahwa dia dan muridnya tidak mempunyai pakaian yang pantas untuk bertamu. Akan tetapi sebelum dia menolak dengan halus, tiba-tiba Yuhon berkata, wah, Suhu. B.H.E. kau Su yang terhormat ini sungguh gagah perkasa dan baik hati sekali, cocok seperti yang Suhu nasihatkan kepada T.H.U. bahwa seorang gagah lebih dahulu akan mencari kesalahan diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Dan bersikap ramah terhadap siapapun juga tanpa memandang kedudukan atau harta benda. Suhu, T.H.U. senang sekali berkenalan dengan orang-orang gagah dari Ngo Heng Bukan. Mendengar ucapan yang lantang dan keluar dari mulut seorang bocah berusia 9 tahun, B.H.E. Gun.E. memandang kagum dan taulah dia mengapa bocah yang kabarnya tadi hanya mampu menampar dan menggigit, bisa menjadi murid seorang pemuda yang berilmu setinggi ini. Kiranya bocah ini baru menerima gemblengan batin yang lebih dulu ditanamkan oleh gurunya sehingga sekecil itu sudah mempunyai jiwa yang amat gagah perkasa. Sedangkan Sin Hang diam-diam mendongkol, tetapi juga hatinya merasa gelit terhadap muridnya. Dia tahu bahwa Yohon kegirangan diundang makan, karena anak itu masih menyesal sesudah menghilangkan uang dari gurunya tadi, dan kini gurunya diundang makan, maka dia pun girang sekali. Gurunya sejak kemarin belum makan dan dia pun demikian pula, dan perutnya sudah lapar sekali. B.H.E. Gun.E. tersenyum girang. Wah, sungguh kami merasa berbahagia sekali, ternyata jiwi guru dan murid merupakan orang-orang gagah yang mengagumkan, lalu kepada puterinya dan cengki ia berkata, Hayo siang cun, engkau minta maaf kepada tai hiap, pendekar besar, ini, dan kau cengki, minta maaf kepada saudara kecil yang gagah ini. Siang cun memang sudah tidak marah lagi setelah mendengar bahwa lawannya itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Kim Lyong Pang, bahkan ia merasa kagum bukan main. Selama hidupnya, baru sekali ini ia bertemu tanding seorang pemuda yang selihai ini. Maka, mendengar ucapan ayahnya, ia pun cepat memberi hormat kepada Sin Hong. Sin Hong, saudara yang gagah, harap maafkan kesalahanku tadi karena kurang pengertian. Sin Hong cepat membalas penghormatan itu. Akan tetapi, engkau sudah mengenal nama kami semua sedangkan kami sama sekali belum mengenal namamu dan muridmu, kata siang cun. Sin Hong tersenyum. Nona, aku dan muridku hanyalah orang-orang pengembara yang tidak tentu tempat tinggalnya, nama kami pun sama sekali tidak terkenal. Enci yang gagah, jangan percaya kata-kata suhu. Dia dijuluki orang Teg Kong Hyong, pendekar bangau putih. Yohon, berapa kali ku larang engkau menyombongkan diri Sin Hong membentak dengan muka merah. Muridnya itu memang kadang-kadang nakal sekali, dan dia cepat menjura kepada BHA Gun Ek dan BHA Siyang Cun, berkata dengan sikap merendah. Nama ku Tan Sin Hong, dan muridku yang bodoh dan bandel ini bernama Yohon. Sementara itu, ketika Cengki memberi hormat dan minta maaf kepadanya, Yohon cepat berkata, Sudahlah, jangan meminta maaf kepadaku, akan tetapi mintalah maaf kepada suhumu karena engkau telah melanggar ajarannya yang baik. Kemudian, kontan Yohon berlutut di depan suhunya sendiri dan berkata, Harap suhu sudi memaafkan kenakalan dan kebandelan teocu. Yohon memang cerdik sekali. Dia maklum bahwa dia telah membuat gurunya rikuh, Maka kini setelah memberi nasihat kepada Cengki, Dia pun cepat mendahului minta maaf kepada gurunya sendiri. Mendengar ucapan Yohon tadi, dan melihat anak itu minta maaf kepada gurunya, Tentu saja Cengki merasa malu dan cepat-cepat dia pun menjatuhkan dirinya di depan kaki gurunya dan mohon maaf atas kesalahannya. Harap suhu sudi memaafkan teocu yang telah membuat keributan. Melihat ini, B.H.E. Gun.E. tertawa bergelak dengan girang sekali. Ha 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 ha, memang banyak untungnya bergaul dengan orang-orang bijaksana. Tantai Hiap, kami merasa amat kelembira dan beruntung sekali dapat bertemu dan berkenalan dengan engkau dan murimu. Yohon, terima kasih atas pelajaran yang telah kau berikan kepada Cengki. Marilah, Tantai Hiap, mari kita bercakap-cakap di rumah kami agar lebih leluasa. Sin Hang tidak dapat menolak lagi dan dia berjalan seiring dengan B.H.E. Gun.E. dan putrinya. Yohon mengiringkan di belakangnya, bersama Cengki yang kini bersikap manis kepadanya. Sin Hang dan muridnya disambut sebagai seorang tamu kehormatan. Pihak tuan rumah, dari B.H.E. Kausu, putrinya sampai para murid utama yang ikut menyambut, bersikap hormat kepada Sin Hang dan muridnya walaupun pakaian guru dan murid ini dihias tambalan. Hal ini membuat Sin Hang amat tertarik dan juga kagum. Tahulah dia bahwa dia berada di antara orang gagah sehingga hatinya merasa senang. Dalam perjamuan yang meriah, ketika mereka makan minum bersama di sebuah meja besar yang terbuat dari meja disambung-sambung, yang duduk mengelilingi meja itu ada belasan orang yang banyaknya termasuk murid-murid kepala, Sin Hang bertanya kepada tuan rumah tentang Kim Leong Pang. B.H.E. Kausu, aku masih merasa heran sekali ketika disangka aku adalah orang dari Kim Leong Pang. Aku menduga agaknya ada permusuhan antara Ngo Heng Bu Kuan dan Kim Leong Pang itu. Perkumpulan apakah Kim Leong Pang itu dan jika boleh aku bertanya, mengapa terjadi permusuhan? Ditanya demikian, wajah tuan rumah dan para muridnya mendadak menjadi muram. Setelah beberapa kali menarik napas panjang, B.H.E. Gun E. lalu berkata, kalau dipikir memang membuat orang menjadi penasaran dan sakit hati, Tantai Hiap. Bayangkan saja, Kim Leong Pang yang sarangnya berada di puncak bukit Kim Leong San di luar kota Lujang ini, ditimpin oleh seorang sahabat baik, bahkan puteranya menjadi tunangan putriku Siang Chun ini. Akan tetapi, kini kami kedua pihak telah menjadi musuh besar dan terjadi perkelahian yang mengorbankan banyak murid-murid kami dan para anggota Kim Leong Pang sendiri. Tiba-tiba seorang di antara para murid kepala bangkit berdiri dan sambil mengepal tinju dia berkata, Suhu, maafkan Teo Chu. Membicarakan Kim Leong Pang telah membuat Teo Chu kehilangan nafsu makan dan sebaiknya kalau Teo Chu tidak ikut mendengarkan. Maka dari itu, perkenankan Teo Chu mengundurkan diri, Suhu. B.H.E. Kau Su memandang kepada murid itu dan menarik napas panjang. Aku dapat mengerti perasaanmu, Hock Chi. Kuperkenankan engkau mengundurkan diri. Murid Ngero Heng Bu Koan itu kemudian menjurak ke arah Sin Hong. Tan Tai Hiap, harap maafkan saya, dan dia lalu meninggalkan ruangan itu dengan langkah lebar. Sin Hong memperhatikan murid itu. Seorang pemuda berusia kurang lebih 30 tahun. Tubuhnya sedang saja namun nampak kuat dan gesit. Wajahnya tampan namun ia melihat keganasan membeliang pada pandang matanya, sedangkan mulutnya selalu tersenyum agak sinis. Kasihan dia kata B.H.E. Kau Su. Harap maafkan dia, Tan Tai Hiap. Di antara kami, mungkin dia yang paling menderita akibat permusuhan dengan Kim Leong Pang. Bahkan dialah yang mula-mula kehilangan seorang tunangannya yang mati terbunuh oleh pihak Kim Leong Pang. Sin Hong memandang tajam penuh selidik. Apakah Kim Leong Pang perkumpulan orang jahat? Sama sekali tidak. Bahkan ketuanya, Chiyok Kam Heng adalah bekas sahabat baikku, seorang gagah yang selalu menjunjung tinggi kebenaran. Putranya, Chiyok Lim, tadinya bahkan bertunangan dengan putri kami Siang Chun. Sekarang tentu saja pertunangan itu putus dan mereka menjadi musuh besar kami. Tapi, mengapa begitu Sin Hong penasaran? Engkau sudah kami anggap sebagai seorang sahabat baik, Tan Tai Hiap, maka kami takkan menyimpan rahasia. Baiklah, kami akan bercerita mengenai permusuhan itu. B.H.E. Gun.E. lalu bercerita dengan singkat namun jelas. Dia adalah seorang ahli silat yang banyak mempelajari ilmu silat dari Siaw Lin Pai dan Bu Tong Pai, bahkan berhasil menggabungkan ilmu kedua partai persilatan itu dan menciptakan beberapa macam ilmu silat sendiri, di antaranya yang paling hebat adalah Gou Heng Kun. Pada saat dia membuka rumah perguruan silat, dia memakai nama Gou Heng Bukan karena memang inti pelajaran yang dia berikan adalah Gou Heng Kun. B.H.E. Gun.E. dan istrinya hanya memiliki seorang anak, yaitu B.H.S. Yang Chun yang sudah mewarisi ilmu-ilmunya, bahkan gadis ini sudah membantu para Su Heng-nya, yaitu murid-murid tertua dan utama dari ayahnya, untuk memimbing kepada para murid muda. Pada waktu Siaw Chun berusia 18 tahun, setahun yang lalu, B.H.E. Gun.E. menerima pinangan seorang sahabatnya, yaitu Cio Kam Heng, ketua Kim Leong Pang di puncak bukit Kim Leong San yang nampak dari kota Lujiang. Sudah lama dia bersahabat dengan Cio Kam Heng sehingga pinangan itu lalu diterima dengan senang hati. Juga Siaw Chun tidak membantah. Putera tunggal ketua Kim Leong Pang itu bernama Cio Kling, kini berusia 25 tahun. Dia seorang pemuda yang cukup ganteng dan memiliki ilmu silat yang tinggi pula, bahkan dalam suatu pesta tahun baru, iseng-iseng kedua orang tua mereka menguji ilmu kepandaian pemuda dan gadis ini. Mereka yang sudah ditunangkan itu mengadu ilmu, dan harus diakui oleh Siaw Chun bahwa tingkat kepandaian tunangannya itu sedikit lebih tinggi darinya. Hal ini membuat hatinya senang, apalagi dalam adu ilmu itu, Cio Kling selalu mengalah sehingga tidak membuat malu padanya. Akan tetapi, pada suatu malam, ketika Cio Kling yang dijamu oleh BHA Kau Su pulang dalam keadaan setengah mabuk, terjadilah hal yang amat mengerikan. Seorang murid perempuan dari Gou Heng Bukan yang bernama Bong Shok Chin, seorang gadis manis berusia 17 tahun, kedapatan tewas dalam keadaan telanjang bulat di dalam hutan kecil di kaki bukit Kim Leong San. Jelas bahwa gadis itu telah diperkosa orang lalu dibunuh. Dan di antara pakaiannya yang berserakan akibat direnggut dengan paksa dan robek-robek, para murid Gou Heng Bukan menemukan sebuah topi merah. Topi yang biasa dipakai oleh Cio Kling. Tentu saja terjadi gegar di kalangan murid Gou Heng Bukan. Yang paling berduka dan marah adalah Fo Ahok Chi, sebab Bong Shok Chin yang terbunuh dalam keadaan terhina dan menyedihkan itu bukan lain adalah tunangannya. Meski BHA Kau Su membujuknya supaya bersabar dan kematian murid itu perlu diselidiki dengan seksama, namun Fo Ahok Chi tidak dapat menahan dendam sakit hatinya. Bersama tiga orang sute yang ikut berbelah sungkawa dan bersetia kawan ia kemudian pergi ke Kim Leong San, mendatangi perkumpulan Kim Leong Pang dan lantas menantang Cio Kling yang dituduhnya sebagai pemerkosa dan pembunuh. Cio Kling yang keluar menemui empat orang murid Gou Heng Bukan itu terkejut bukan main dan tentu saja dia menyangkal keras. Akan tetapi, dengan sikap menantang dan dengan senyumnya yang sinis, Fo Ahok Chi yang menaruh dendam hebat atas kematian tunangannya itu, segera bertanya. Cio Kling, kami tidak menuduh membuta tuli. Coba katakan, kemana semalam engkau pergi sampai larut malam? Cio Kling mengerutkan alisnya. Tentu saja dia mengenal Fo Ahok Chi sebagai suheng dari tunangannya, yaitu Putri BHA Kau Su. Kukira semua murid Gou Heng Bukan tadi malam juga melihatku. Aku mendapat kehormatan di jamu minum arak oleh calon ayah mertuaku, yaitu guru kalian. Menjelang tengah malam, aku pulang. Dalam keadaan mabuk, bukan Fo Ahok Chi mendesak. Aku tidak pernah mabuk, dalam arti kata sampai tidak sadar. Memang aku telah minum banyak, akan tetapi aku masih sadar dan dapat pulang, setibanya di rumah langsung tidur. Hem, bagus sekali cerita karanganmu itu. Engkau dalam keadaan setengah mabuk, bertemu dengan Su Boi Bong Sook Chin di jalan. Engkau menggodanya dan tentu saja ia bukan lawanmu. Engkau lalu menangkapnya dan membawanya sampai ke hutan di kaki bukit Kim Leong San, kemudian engkau memperkosanya. Dan oleh karena takut gadis itu membuka rahasia kejahatanmu, engkau lalu membunuhnya. Tidak benar. Itu fitnah belaka bantah Cio Kling dan ketika itu sudah banyak anggota Kim Leong Pang yang keluar menyaksikan percepcokan itu. Aku tidak bertemu siapapun dan dan tidak melakukan perbuatan terkutuk seperti yang kau tuduhkan. Cio Kling, tidak perlu engkau menyangka lagi. Semua bukti-bukti telah lengkap, maka aku nasihatkan engkau supaya menyerah saja untuk kami tangkap dan kami bawa menghadap suhu kami. Ini kata pula Fo'a Ho Chi dengan muka merah dan mencorong marah. Tidak. Apa buktinya bahwa aku melakukan perbuatan jahat itu tentang Cio Kling? Hem, engkau masih hendak menyangkal dan mau melihat buktinya Fo'a Ho Chi mengeluarkan sebuah topi merah yang sejak tadi disimpannya di dalam saku bajunya. Itulah topi yang ditemukan di antara pakaian Bong Cio Kling yang berserakan. Nah, lihat, topi siapakah ini? Sepasang matu Cio Kling terbelalak memandang kepada topi di tangan murid Ngero Heng Bukoan itu, dan wajahnya berubah. Itu, itu memang topiku, semalam aku kehilangan topiku itu. Ah, aku berada dalam keadaan setengah mabuk akibat terlalu banyak minum sehingga aku lupa lagi di mana ku taruh topiku. Akan tetapi, bagaimana topiku itu dapat berada di tanganmu? Mulut Fo'a Ho Chi semakin sinis menyeringai. Hem, pandai berpura-pura pula. Cio Kling, tidak perlu engkau menyangkal lagi. Topi ini kami temukan di dekat mayat Subway Bong Cio Kjin. Su Heng, tangkap saja dia. Untuk apa banyak cakap lagi terhadap seorang pemerkosa dan pembunuh yang amat keji teriak seorang murid Ngero Heng Bukoan. Fo'a Ho Chi lalu maju menyerang dengan pedangnya. Cio Kling terpaksa membelah diri dan mencabut pedang pula. Ketika tiga orang murid Ngero Heng Bukoan maju, mereka disambut oleh banyak murid atau anggota Kim Lyong Pang. Terjadilah perkelahian dengan kekalahan di pihak empat orang murid-murid Ngero Heng Bukoan. Mereka terpaksa melarikan diri dalam keadaan luka-luka dan sambil mengeluh mereka mengadu kepada guru mereka. B.H.E. Kau Su menjadi bingung. Memang murid perempuan dari perguruannya diperkosa dan dibunuh orang, akan tetapi dia masih meragukan apakah benar calon menantunya yang melakukan perbuatan keji itu. Bagaimanapun juga, topi merah itu ditemukan di antara pakaian mendi yang Shok Chin yang berserakan, dan semalam, ketika dia menjamu minum arak kepada calon mentunya itu, memang Cio Kling memakai topi merah itu.